Saya bahas 2 serum retinal terbaru yang kuat untuk mengatasi flag hitam khusus untuk kamu yang sudah veteran menggunakan serum retinol yang ingin mengatasi flagnya lebih cepat lagi untuk serum retinal yang lebih strong daripada serum retinol saya sudah bahas dengan detail pada saat saya live silahkan kamu lihat nah butuh pengetahuan untuk menyusun kombinasi skincare dan juga jadwal skincarenya jadi saya wanti-wanti kepada kamu jangan waktu pertama kali kamu langsung menggunakan setiap hari untuk DD Lifestyle Member saya sudah siapkan panduannya menyusun kombinasi skincare dan juga jadwalnya dari Senin sampai dengan Minggu pokoknya lengkap oke langsung kita mulai BAM! kita langsung ke produk yang pertama yaitu dari Elsa Skin Retinal Advanced Serum iya saya kaget ya Elsa Skin langsung bergerak menyediakan serum retinal tolong produk lokal yang lain mana nih produk serum retinalnya ayo-ayo bersaing gitu ya saya kan gak di endorse nah saya akan ceritakan informasi dan juga pengalaman saya cuma kalau semuanya terlalu banyak bisa bikin kepala kamu cekot-cekot jadi silahkan kamu nonton video member kalau mau detail benar-benar bagaimana tips dan aplikasinya oke ini adalah serum retinal dari Elsa Skin yang kandungannya 0,2% lumayan tinggi karena masih ada yang lain kandungannya cuma 0,15% ya nah ini harganya kisaran 160 ribu rupiah tergantung kamu beli di mana nah ingredientnya ini bener-bener kompleks jadi saya singkat aja supaya kepala kamu enggak migren oke langsung kita bahas ya mencerahkannya di depan ada niacinamide, alpha arbutin, ascorbic acid ya ini adalah vitamin C ya dan juga ascorbid palmitate ini juga vitamin C derivatif ya kebiasaan Elsa Skin nih banyak ditambahkan lagi bintangnya ada retinal di atas golongan vitamin A yang ampuh ya ada hidrolis kolagen membuat kulit lebih kenyal mengandung 5 seremide ada NP, NS, EOS, EOP, dan AP ada 5 peptide termasuk bintangnya disini acetyl hexapethate 8 untuk mengencangkan kulit melembabkannya ada propanediol, glycerin, squalene ya ada juga hyaluronic acid ada tocoperol sebagai vitamin E dan ekstrak bunga kamamel untuk menenangkan kulit masih ada lagi ya bener-bener lengkap silahkan kamu lihat di bawah ya teksturnya ini cair agak keruh sedikit kuning seperti itu warnanya hampir gak ada bau apa-apa begitu kamu pakai lembapnya cuma sebentar langsung meresat nah kok pas ada saat saya pertama kali coba ada kayak sensasi tingling kayak gitu wow kayaknya ini benar-benar lumayan kenceng nih ya saya ceritakan pengalaman pakai saya satu jam pertama pakai emang bener waduh udah lumayan berasa tingling sebagai informasi saya ini veteran udah bertahun pakai serum retinol 2-2,5% dan ini masih berasa tingling mulai kebayangkan ya nah wajah saya kelihatan lumayan cerah cuman saya area pipi agak kering area t-zone aman 3 jam saya pakai masih sama cuman area t-zone agak lebih berminyak tapi rasa tingling udah gak ada lah ya gak ada iritasi juga ternyata aman cukup menebarkan ya cukup strong makanya tolong banget kamu fokus sama apanya moisturizer-nya yang bagus ya kalau dicoba saat malam contohnya avoskin multi herb ya atau apalagi something come down atau kalau yang mau yang bagus kalian dari kihel boleh mangga nah bagaimana om pengalamannya kalau saya pakai semalaman besok paginya itu hmm saya sudah pakai satu bulan aduh sulit saya berkata-kata saya harus mengumpulkan energi dulu untuk mengatakannya sabar ya sabar ya sabar ini penting ini penting jadi besok paginya itu wajah kelihatan lebih cerah lebih halus meratakan warna kulitnya lumayan ya memudarkan flagnya perlahan tapi rasanya kayak pakai serum cost debaha yang 2,5% retinol jadi iya lumayan kenceng nah saya mau ceritakan sedikit kepada kamu gak usah lengkap-lengkap ya nanti kamu kepalanya meledak gitu ya saya pernah waktu itu pakai di malam hari dan besoknya saya berolahraga tapi saya lupa saya pakai chemical sunscreen aja olahraganya juga kelamaan ya lumayan satu jam seperti itu saya jogging eh iya di area pipi saya paginya itu jadi agak kemerahan jadi please banget ya siapkan sunscreen yang benar-benar bagus untuk perlindungannya jangan kamu main-main dengan persiapan basic skin care-nya oke kita langsung lanjut ke serum berikutnya kita langsung ke produk yang kedua ini datang dari FSS atau for skin shake retinal serum 0,15% with sampira oil iya ini kandungannya adalah 0,15% retinal harganya saya beli kisaran 275 ribu kecuali diskon bisa turun lagi nah saya mau tepok tangan nih ya kenapa coba om belum apa-apa kok langsung tepok tangan iya dikemasannya itu jarang-jarang langsung ditulis sesuai dengan petunjuk untuk pemula iya pemula hanya gunakan 1-2 kali seminggu aja dan 1-2 pump aja wah ini tuh jarang banget ini jarang diinformasikan kepada pemula makanya saya salut untuk kamu ya hebat 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 ya harusnya lebih banyak aduh kemasan skin care yang ya jujur aja mengatakan bagaimana seharusnya dipakai ya oke kita langsung ke ingredientnya lebih simple dari Elsa Skin bintangnya jelas retinal golongan vitamin A yang ampuh untuk anti-aging ada encapsulated 20% pure retinalnya 0,15% ya melembabkannya ada glycerin central asiatica sodium haloronat dan juga polyglutamic acid ada lactobacillus untuk melembabkan dan memperkuat skin barrier ada seremite NP untuk skin barrier ada sampir oil atau tulisannya kritmum ya silahkan kamu lihat sebagai anti-oksidan ya teksturnya ini menarik gel warna kuning kayak bukan serum gitu ya ya tapi begitu kamu oleskan dia terasa cukup lembab ya sekitar satu menit dia udah menyerap gak ada bau apa-apa nah setelah kamu pakai penampakannya agak cerah oily seperti itu oke nah bagaimana pengalaman pakainya um satu jam pertama pakai berbeda dengan yang tadi iya yang tadi ya yang tadi kok langsung berasa tingling cikit-cikit kalau yang ini gak ada adem-adem aja waduh kenapa ya kok ini kerasanya gentle seperti itu nah setelah kamu pakai wajah kerasanya satu jam pertama itu cerah dan juga lembab lembabnya lumayan berasa area tizon aman hidung sedikit berminyak nah 3 jam saya pakai belum juga muncul rasa tingling yang saya amazing kok lembabnya lama ini berasa pakai moisturizer lembabnya lama seriusan gak ada iritasi apa-apa pokoknya aman nah bagaimana om pengalaman pakainya sesudah satu bulan kalau saya pakai semalaman besok paginya itu wajah berasa cerah dan meratakan warna kulitnya mirip-mirip atau mungkin lebih tinggi sedikit dari kamu pakai serum retinol yang 2% ya memang kalau dari cerahnya diadu memang sih lebih nampol yang punyanya Elsa Skin jadi kamu harus lihat dulu di ingrediennya yang tadi punyanya Elsa Skin itu kan banyak juga bahan aktif yang mencerahkannya jadi lebih berderet lagi selain retinol 0,2% tapi kalau ini lebih ke fokus aja ya nah bagaimana om manfaat lainnya manfaat lainnya wajah juga terasa halus ya berasanya kenyal dan juga plumpy kalau yang punya Elsa Skin berasanya cerah halus tapi plumpinya saya rasa belum ada ya belum berasa maksud saya seperti itu nah bagaimana om kesimpulannya inilah yang kamu tunggu-tunggu saya tidak bisa menjabarkan sedetil itu karena ke kepala kamu bisa migren nantinya kalau kesimpulan dari saya kalau kamu adalah tipe kulit yang normal kombinasi dan juga berminyak kamu sudah menggunakan serum costeba 2,5% yang lumayan cadas gitu ya silahkan kamu pilih punyanya Elsa Skin tapi kalau kamu adalah tipe kulit kering ataupun normal dan kamu masih menggunakan serumnya retinol yang 2% masih agak takut-takut seperti itu silahkan pilih yang punyanya for skin sake walaupun tidak secara Elsa Skin tapi dia lebih lembab lebih bikin kenyal lebih berasa gentlenya saya belum cerita sama sekali kepada kamu bagaimana keesokan harinya saya pakai serum apa ya basic skin care-nya apa yang ditambah saya belum cerita kepada kamu ya supaya kamu kepalanya gak terlalu pusing kalau kamu pengen benar-benar serius dan benar-benar detil silahkan kamu nonton video membernya saya sudah jelaskan disana oke thank you very much see you next time bye-bye bye